Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, call me Dee Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Dee Dan channel ini akan membahas tentang kasus kriminal nyata dan juga cerita horror Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Wilayah kami Soshigaya Setagaya, Tokyo, Jepang Pada malam hari tanggal 30 Desember 2000 pukul 10.30 malam Seorang tak dikenal memasuki rumah keluarga Miyazawa Dan mengakhiri nyawa keempat anggota keluarga tersebut dengan sadis Kasus ini tetap menjadi misteri dan belum terpecahkan hingga saat ini Meskipun sang pelaku meninggalkan begitu banyak jejak dan petunjuk Nah, mari kita bahas tentang kasus yang sempat menggemparkan Jepang bahkan dunia Kasus yang dikenal sebagai The Setagaya Family Murders Siapa sangka di Tokyo yang terkenal padat dan ramai terdapat sebuah tempat yang cukup tenang Yaitu Setagaya Di kota ini, di dekat sebuah taman yang bernama Municipal Soshigaya Park Tinggallah sebuah keluarga kecil yang bahagia yaitu keluarga Miyazawa Keluarga Miyazawa ini terdiri dari Mikio Miyazawa Yasuko Nina Dan Ray Mikio Miyazawa 44 tahun adalah sang kepala keluarga Beliau merupakan seorang karyawan dari British Marketing Company Istrinya Yasuko Miyazawa 41 tahun merupakan seorang guru Anak pertama mereka Nina 8 tahun kelas 2 SD Gadis kecil ini periang, aktif, jerdas, dan suka main piano dan menari balet Kemudian terakhir si kecil Anak kedua mereka yaitu Ray 6 tahun masih TK Memiliki keterlambatan perkembangan atau development delayed Tapi sangat disayangi oleh keluarga ini Keluarga ini tinggal bersebelahan dengan Haruko, ibu dari Yasuko yang juga tinggal bersama saudara Yasuko Pada tanggal 31 Desember tahun 2000 pada pukul 10 pagi Ibu dari Yasuko yang bernama Haruko berusaha menelpon keluarga ini namun tidak mendapatkan jawaban karena kabel telpon terputus Diduga ulah pelaku Kemudian Haruko mendatangi rumah mereka Membunyikan bel rumah beberapa kali namun tidak memperoleh jawaban Hingga akhirnya ibu Haruko memutuskan untuk membuka rumah tersebut dengan kunci miliknya Dan betapa terkejutnya Haruko mendapati tubuh Mikio menantunya yang telah tewas bersimbah darah Ia kemudian bergegas mencari keberadaan putrinya Dan ternyata tak jauh ia temukan Yasuko putrinya dan Nina cucunya juga dalam keadaan yang lebih mengenaskan Penuh luka tusukan dan telah tewas Naik ke lantai 2 Haruko menemukan Rei tidak seperti yang lain Tidak terdapat luka pada tubuh Rei namun ia pun juga telah tewas Diduga akibat dicekik Menurut hasil investigasi dipercaya pelaku memasuki rumah mereka melalui sebuah jendela kamar mandi di lantai 2 Karena penutup kaca jendela ini terlepas Di lantai 2 ini pelaku menemukan Rei terlebih dahulu di kamarnya Dan mencekiknya hingga tewas Mikio yang sedang bekerja dengan komputernya bergegas naik ke lantai 2 begitu mendengar kegaduhan Ia berhasil melawan pelaku dan melukainya Namun akhirnya Mikio pun tak selamat Ia ditusuk menggunakan pisau sashimi yang dibawa oleh pelaku Pisau tersebut bahkan kemudian patah dan ujung pisau masih tertinggal di kepala Mikio Pelaku kemudian lanjut menyerang Yasuko dan Nina menggunakan pisau patah tersebut Karena kurang maksimal pelaku sempat pergi ke dapur untuk mengambil pisau milik keluarga Miyazawa Sementara itu Yasuko sambil masih mengeluarkan darah dari lukanya Membawa Nina menaiki tangga Yasuko sempat berusaha mengobati luka Nina Kemudian mereka mencoba melarikan diri dan menuruni tangga Dugaan ini diperkuat dengan adanya banyak jejak darah Yasuko yang menetes langsung ke bawah tangga Dan jejak darah Nina diperban di kotak obat keluarga Miyazawa Dia kini bahwa pelaku melihat ini dan menikam dengan pisau dapur yang baru saja diambil untuk menghentikan mereka Penyebab kematian Mikio adalah kehilangan darah akibat cedera jantung dan aorta akibat luka tusuk di dada Terdapat pula luka-luka di dahi, wajah, dada, lengan kiri dan kanan, dan paha kiri Penyebab langsung kematian Yasuko adalah tampunase jantung dan shock hemorragic Hal ini dikarenakan bilah yang diarahkan ke Yasuko Menembus perikardium yang menutupi jantungnya dan mencapai jantungnya Menyebabkan 320 ml darah menumpuk di rongga perikardialnya Menyebabkan kematiannya Hal ini menunjukkan keadaan di mana detak jantungnya berhenti Namun selain itu, luka yang tak terhitung jumlahnya tertinggal di jasad Yasuko Menyoroti bagaimana Yasuko berjuang mati-matian untuk melindungi putrinya Baik ditikam atau ditusuk oleh penjahat dan kelelahan Yasuko memiliki banyak luka lecet dan memar di kepala, wajah, leher, punggung, dan tungkai atas, kanan, dan kirinya Selain luka-luka tusukannya Nina dikatakan sebagai orang yang bertahan dan tewas paling akhir Nina meninggal tertelungkup dalam genangan darah yang mengalir keluar dari tubuh Yasuko yang telah membeku Penyebab kematian Nina adalah cedera sum-sum tulang belakang leher karena luka tusukan di belakang kepala Tetapi temuan otopsi menunjukkan bukti perdarahan subdural dan perdarahan subarachnoid traumatis ditengkorak Satu dari rahang kiri atas dan satu dari rahang bawah kanan Tercatat bahwa tiap gigi ketiganya terlepas Jika perdarahan ini terjadi pada saat ia telah tewas Hematom tidak akan terlihat jelas Dengan kata lain, bekas luka ini memberi tahu kita bahwa ketika trauma ini terjadi Nina masih hidup Nina dipukuli hingga giginya tanggal Kemudian saat dia mencoba melarikan diri dari penjahat Selanjutnya Pelaku Menewaskan Nina dengan menusuk Dari belakang lehernya Si kecil Ray ditemukan tewas terbaring tertelungkup di tempat tidur di kamar anak-anak di lantai dua Penyebab kematian Ray adalah mati lemas akibat kompresi leher Dan laporan investigasi menyatakan bahwa ada tiga bekas perdarahan internal di sisi kiri lehernya Dan satu di sisi kanan Hal ini menandakan bahwa pelaku menggunakan tangan dan jari tangan kanan untuk menekan jalan nafas Sehingga terjadi pencekikan Menilai dari situasi di tempat kejadian Kemungkinan besar Ray adalah orang pertama yang dibunuh Tetapi misteri mengapa hanya satu orang yang dicekik Masih belum diketahui Perkiraan waktu kematian keluarga ini adalah pukul 11.30 malam Hal yang masih menjadi misteri dan pertanyaan hingga saat ini adalah Berdasarkan petunjuk yang pelaku tinggalkan Setelah mengakhiri nyawa keempatnya Pelaku tidak langsung pergi Melainkan tinggal di rumah tersebut selama beberapa jam Berkisar antara 2 hingga 10 jam Dalam kurun waktu ini Di antara jasad para kurbannya yang telah tewas Pelaku sempat melakukan beberapa hal Yaitu Mentreatment lukanya sendiri Di kotak first aid kit keluarga Miyazawa Selain ditemukan darah Nina Juga ditemukan darah pelaku Mengobrak abrik dokumen keluarga Miyazawa Dan membuangnya Sebagian di toilet Sebagian di bathtub yang sudah diisi air olehnya Sebagian lagi berserakan di meja Memakan melon Empat cup es krim Dan beberapa botol borliti Yang pelaku temukan di kulkas keluarga Miyazawa Keempat cup es krim tersebut ditemukan Satu di bathtub di lantai 2 Satu di lantai dekat sofa Ruang tamu Dan 2 di samping komputer Buang air besar di toilet keluarga Miyazawa Tanpa merasa perlu Untuk menyiramnya Tidur di sofa keluarga Miyazawa Selama beberapa saat Hal ini didukung dengan penemuan Sejumlah rambutnya Di sofa Mengganti bajunya Dengan baju milik Mikio Dan meninggalkan bajunya Yang berlumuran darah Membuka komputer keluarga Miyazawa Dan terkoneksi dengan internet Selama kurang lebih 5 menit Ia bahkan sempat Membuat sebuah folder baru Dan folder kosong tersebut Dikirim ke Shiki Theater Company Selain tindakan aneh Pelaku setelah kejadian Pelaku juga meninggalkan Begitu banyak bukti Dan jejak Jejak-jejak yang pelaku tinggalkan Meliputi Pisau Alat pelaku dalam melakukan aksinya Topi berwarna abu-abu Celana hitam Kaos berwarna putih Dengan lengan keunguan Yang berlumuran darah korban Kabarnya kaos ini Hanya ada 130 piece Yang dijual di Jepang Dan polisi Dan polisi Hanya berhasil mendeteksi 12 diantaranya Yang sepertinya Tidak ada Kaitannya dengan pelaku Shell kotak-kotak Jacket hitam Sarung tangan hitam Yang berlubang Diduga karena pelaku Terluka di tangannya Dua buah sapu tangan Salah satu berlubang di tengah Dipercaya digunakan Untuk membungkus pisau Sashimi pelaku Dan satu lagi dipercaya Digunakan pelaku Untuk menutup wajah Pada sapu tangan ini Terdeteksi kolon Pria yang terkenal Kala itu Yaitu Dracano Kemudian Tas pinggang Abu-abu hitam Berisi Sejumlah Asir Berdasarkan jejak Kaki di TKP Ditemukan bahwa pelaku Menggunakan sepatu lari Berwarna putih Ukuran 11 Buatan Korea Selatan Ukuran yang tidak dijual Di Jepang Bukti-bukti lain Yang ditinggalkan pelaku Yaitu Veses Yang tidak disiram Berdasarkan analisa Dari Veses ini Ditemukan bahwa pelaku Memakan Buncis dan biji wijen Sebelum melakukan aksinya Jenis Makanan rumahan Kemudian Jejak lain Yaitu Sidik jari Jejak sepatu Darah Dan Cipratan darah Polisi juga Menemukan kotak P3K Yang terbuka Dan terlihat Baru saja digunakan Dan Pembalut wanita Yang tampak Ada noda darah Dipercaya Telah digunakan pelaku Untuk Merawat lukanya Sendiri Dari DNA Dan petunjuk-petunjuk Yang ditinggalkan pelaku Polisi dapat Menganalisis Dan mendapatkan Gambaran tentang pelaku Yaitu Laki-laki Tinggi badan Sekitar 170 cm Ramping Dilihat dari Ukuran tas pinggangnya Yaitu 70 hingga 75 cm Golongan darah A yang artinya Bukan bagian dari Keluarga Miyazawa Tidak gidal Berusia diantara 15 hingga 35 tahun Yang kemudian Berdasarkan Analisa DNA Lebih lanjut Range ini Dipersempit menjadi 15 hingga 22 tahun DNA ini Juga membuat Polisi Menyatakan Kemungkinan Bahwa Pelaku Bukanlah Warga Jepang Hal ini Berdasarkan Fakta Hasil tes DNA Menggambarkan Pelaku Berasal Dari Ibu Keturunan Eropa Dan Ayah Keturunan Asia Timur Laut Lebih Cenderung Pada Keturunan China Atau Korea Ukuran Sepatu Yang pelaku Gunakan Tidak Dijual Di Jepang Sidik Jarinya Tidak Cocok Dengan Database Manapun Di Pemerintahan Jepang Pasir Yang ditemukan Di tas Pinggang Pelaku Berasal Dari Gurun Nevada Tempatnya Di area Edwards Air Force Base Di Kalifornia Amerika Serikat Keluarga Miyazawa Dan Keluarga Yasuko Tinggal Di Terimlah Lebih Dari 100 Rumah Lokasi Tersebut Kemudian Dikembangkan Menjadi Taman Soshigaya Kota Tokyo Atau Municipal Soshigaya Park Keluarga Miyazawa Juga Telah Menjual Rumah Mereka Akan Tetapi Masih Menunggu Saat Untuk Pindah Kepolisian Juga Telah Merilis Video 3D Dari Rumah Miyazawa Beserta Lingkungan Sekitar Dengan Harapan Menarik Perhatian Masyarakat Yang Mungkin Saja Menjadi Saksi Atau Memiliki Petunjuk Hingga Saat Ini Motif Pelaku Melakukan Hal Kejam Tersebut Masih Belum Diketahui Akan Tetapi Berbagai Spekulasi Beredar Di Antara Masyarakat Yaitu Karena Uang Sebagian Dari Uang Keluarga Ini Dilaporkan Menghilang Karena Itu Beberapa Orang Berteori Bahwa Pelaku Kemungkinan Melakukan Aksinya Untuk Mengambil Uang Hasil Penjualan Rumah Milik Keluarga Miyazawa Akan Tetapi Spekulasi Ini Terbantahkan Dengan Fakta Bahwa Hanya Sebagian Kecil Saja Uang Keluarga Miyazawa Yang Dilaporkan Hilang Yaitu Sekitar 2000 Yen Sedangkan Sebagian Lain Yang Lebih Besar Sekitar 250 Yen Masih Utuh Ditemukan Di TKP Dengan Mudah Teori Selanjutnya Adalah Para Skateboarders Yang Marah Beberapa Saat Sebelum Kejadian Mikio Sempat Mengeluhkan Kebisingan Dari Taman Skateboard Terdekat Kepada Pengelola Taman Mikio Juga Sempat Menegur Beberapa Pemain Skateboard Maka Muncullah Teori Bahwa Salah Seorang Pemain Skateboard Marah Dan Melakukan Tindakan Tersebut Selain Itu Dilaporkan Ditemukan Material Yang Biasa Digunakan Skateboarders Di Tas Pinggang Pelaku Juga Parfum Draca Noir Merupakan Parfum Yang Populer Di Kalangan Skateboarders Saat Itu Karena Yang Menjadi Pintang Iklan Dari Parfum Ini Juga Merupakan Skateboarders Asal US Namun Mungkinkah Karena Alasan Seperti Itu Dapat Menjadikan Seseorang Melakukan Tindakan Sekejam Itu Dan Tidak Ada Bukti Yang Benar Benar Kuat Mengarah Pada Mereka Teori Selanjutnya Adalah Balas Dendam Teori Ini Muncul Melihat Fakta Bahwa Dua Korban Wanita Dari Keluarga Tersebut Kondisinya Jauh Lebih Parah Dibandingkan Dua Korban Laki-laki Disini Muncul Sebagian Orang Berpendapat Mungkin Saja Karena Ada Rasa Dendam Terhadap Sosok Wanita Ataupun Terhadap Yasumo Secara Khusus Kemudian Teori Selanjutnya Murni Acak Random No Reason Dilakukan Oleh Psikopat Yang Menikmati Melakukan Hal-hal Yang Semacam Pelaku Lakukan Terhadap Keluarga Ini Dan Memilih Kurbannya Secara Acak Menyeramkan Bukan Hediah Sebesar 20 juta Yen Disiapkan Bagi Siapapun Yang memberikan Informasi Yang dapat Menuntun Pada Penangkapan Pelaku Angka Ini Merupakan Angka Hediah Untuk Informasi Atau Petunjuk Paling Besar Dalam Sejarah Jepang Investigasi Kasus Ini Termasuk Dalam Salah Satu Investigasi Terbesar Sepanjang Sejarah Kriminalitas Jepang Sekitar 246.044 Investigator Dikerahkan Untuk Menyelidiki Kasus Ini Menindaklanjuti Lebih Dari 12.000 Bukti Dan Petunjuk Sampai Pada Tahun 2015 Masih Ada 40 Detektif Yang Ditugaskan Untuk Melanjutkan Penyelidikan Kasus Ini Secara Full Time Dan Pada Tahun 2019 Masih Ada 35 Petugas Full Time Untuk Kasus Ini Namun Hingga Saat Ini Kasus Ini Belum Juga Terpecahkan Rumah Rumah Keluarga Miyazawa Masih Berdiri Walaupun Rencana Awalnya Rumah Itu Akan Diratakan Dengan Tanah Begitu Mereka Pindah Pada Tahun 2019 Kakak Yasuko Ana Irie Membuka Rumah Miyazawa Kepada Reporter Dalam Tur Ini Terlihat Kotak Kotak Yang Berisi Barang Bukti Yang Telah Dikembalikan Oleh Pihak Kepolisian Beberapa Furniture Masih Berada Di Sana Beserta Saksi Bisu Dinding Dengan Coretan Perkembangan Tinggi Badan Anak-anak Keluarga Miyazawa Ibu Mikio Yang Bernama Setsuko Miyazawa Masih Larut Dalam Kesedihan Dan Selalu Menunggu Kabar Titik Terang Dari Kasus Ini Dahulu Seminggu Dua Kali Beliau Akan Naik Kereta Dan Bus Dari Rumah Beliau Di Perfektor Saitama Menuju Setagaya Untuk Menjaga Nina Dan Ray Saat Orang Tua Mereka Bekerja Masih Hangat Dalam Ingatan Beliau Saat Beliau Turun Dari Bus Anak-anak Yang Sudah Menunggu Dengan Riang Memanggil Dan Menghampiri Beliau Bus Satsuko Ditemani Pak Takeshi Suchida Masih Berusaha Mencari Petunjuk Dari Orang-orang Pak Takeshi Suchida Yang Saat Ini Berusia 72 Tahun Adalah Mantan Kepala Polisi Yang Bertugas Saat Itu Sampai Beliau Pensiun Kasus Ini Belum Juga Terpecahkan Beliau Merasa Masih Belum Relah Melepaskan Kasus Ini Meskitalah Pensiun Selama 11 Tahun Secara Tidak Resmi Beliau Masih Menangani Kasus Keluarga Miyazawa Terdapat Beberapa Fakta Unik Tentang Kasus Ini Yaitu Pertama Meski Dikatakan Masuk Lewat Jendela Polisi Sempat Bingung Karena Tidak Ada Jejak Di Jendela Itu Baik Fabrik Ataupun Jejak Kaki Tapi Jasad Ray Ditemukan Tanpa Darah Sedikitpun Di Lantai 2 Disinilah Polisi Yakin Ray Adalah Orang Pertama Yang Tewas Dan Itu Berarti Pelaku Memang Masuk Dari Lantai 2 Kedua Komputer Menyala Pukul 1 18 Lock Out Pukul 1 23 Ada Sidik Jari Di Mouse Tapi Tidak Ada Sidik Jari Di Kipur Apakah Pelaku Tidak Bisa Berbahasa Jepang Karena Komputer Keluarga Miyazawa Menggunakan Bahasa Jepang Ketiga Di Toilet Yang Tidak Disiram Juga Dibuang Oleh Pelaku Beberapa Barang Yasuko Yang Berasal Dari Tas Jinjing Kunci Rumah Dan Dompet Mikio Keempat Pada Saat Kejadian Lampu Di Lantai Pertama Rumah Keluarga Miyazawa Masih Menyala Jika Pelaku Adalah Penjahat Biasa Ia Tidak Akan Memasuki Rumah Yang Lampunya Masih Menyala Bukan Jadi Apa Motifnya Kelima Awalnya Terdapat Dugaan Bahwa Pelaku Berada Di rumah Itu Sampai Beberapa Saat Sebelum Bu Haruko Datang Karena Tercatat Terdapat Aktivitas Komputer Kembali Pada Pukul 10 Pagi Namun Akhirnya Dugaan Ini Dikesampingkan Dan Dianggap Bahwa Mungkin Saja Bu Haruko Yang Secara Tidak Sengaja Menyinggol Mouse Dan Memicu Komputer Kembali Aktif 6 Seorang Sopir Taksi Bersaksi Bahwa Di sekitar Tempat Kejadian Dini Hari Itu Juga Ia Sempat Mengantarkan Tiga Orang Yang Dalam Sepanjang Perjalanan Mereka Dengan Anehnya Tidak Bersuara Atau Mengobrol Sama Sekali Dan Setelah Mereka Turun Sopir Taksi Mengatakan Menemukan Bercak Darah Di bekas Salah Satu Dari Ketiga Penumpang Itu Duduk Ketujuh Di Kulkas Keluarga Miyazawa Terdapat Juga Bir Soda Dan Lain Lain Tapi Mengapa Pelaku Memilih Es Krim Dan Bar Liti Kedelapan Di Stasiun Dekat TKP Petugas Menemukan Seorang Pria Yang Terluka Di Tangannya Luka Yang Cukup Dalam Sehingga Perlu Dilakukan Treatment Tapi Saat Dicocokkan DNA Dengan Pelaku DNA Tersebut Tidak Cocok Demikianlah Kisah Keluarga Miyazawa Kisah Yang Sungguh Menyedihkan Dan Menguras Emosi 22 Tahun Telah Berlalu Sampai Saat Ini Kasus Ini Masih Terbuka Reward 20 Juta Yen Masih Berlaku Polisi Masih Menyelidiki Mari Kita Turut Berdoa Berharap Ada Titik Terang Yang Akan Menuntun Pada Penangkapan Pelaku Segera Sekian Kisah Bilu Keluargan Miyazawa Semoga Pelaku Segera Tertangkap Dan Mereka Dapat Beristirahat Dengan Tenang See you In the next Story Selamat Berik Selamat Pada Pada Pada